Dan ini bilang di dalam wawancaranya dia bilang Kalau Peter Pan itu gak jelas loh liriknya mau kemana, ceritain apa Ariel Noah pernah mendapatkan kritik pedas dari Ahmad Dhani Kalau itu lagu Ariel yang masih di Peter Pan mendapatkan perhatian dari Ahmad Dhani Menurut Pantalan Dewa 19, lagu Peter Pan di album Perdana tak jelas lirik dan maknanya Sehingga cerita lagu kurang tersampaikan Saya pernah dikritik, dikritik sama orang yang pintar bikin lagu Sama Ahmad Dhani saat itu Dia bilang kalau Peter Pan itu gak jelas dulu liriknya, mau kemana, ceritain apa Ucap Ariel Noah Tak baper, Ariel menerima kritikan dari Ahmad Dhani Yang mengaku bersyukur mendapatkan kritikan tersebut Bukannya menciut, Ariel kemudian memperbaiki lagunya berdasarkan kritikan Dhani Di album kedua Peter Pan Kalau kita yang berjiwa sempit, kita kan bla 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 kayak gitu Tapi kalau kita membuka dada dan kita pikirkan lagi Memang saya berpikir Bahwa album pertama itu terlalu banyak metafora Hiperbola Tapi tanpa ada tujuan yang pas gitu Lanjut Ariel Benar saja pendapatan album Bintang Disurga yang sangat baik berkat isi lagu yang lebih berkualitas di album perdana Makanya waktu itu album pertama penjualan sekitar 700 ribu kopi kalau gak salah Akhirnya keluar album Bintang Disurga Yang akhirnya saya lebih tekankan memang fokus di dalam sebuah lagu dan segala macem Dan sangat berhasil merubah intinya Tutup Ariel Tapi kalau kita yang berjiwa sempit Kita akan Pasti akan gitu kan Tapi kalau kita membuka dada gitu Abis itu kita pikirin lagi Memang saya sendiri berpikiran bahwa lagu-lagu saya pas album pertama itu terlalu banyak metafora Terima kasih telah menonton